Halo Good People, masih di Entertainment Newsore. Nah, kalau tadi kan kita udah berbincang-bincang nih ya mengenai perjalanan karir dari seorang Nikita Willy, terus juga hasil kerja keras, dan juga investasi dari seorang Nikita Willy. Nah, sekarang ya pasti buat cowok-cowok penasaran nih tentang kisah asmara dari seorang Nikita Willy. Wow, kira-kira nih ya Nikita Willy ini sekarang lagi dekat sama siapa? Nah, ini cowok-cowok pasti pada penasaran. Kita lihat informasi selengkapnya buat kalian semua Good People. Seperti remaja pada umumnya, Nikita Willy pun merasakan manis pahitnya dalam menjalin hubungan spesial. Sesek Nikita yang tak hanya berparah cantik namun juga berhati lembut, nyatanya mampu menaklukkan hati lawan jenisnya. Di antaranya Nirwan, Baratampu Bolon yang seorang pengacara dan pemain sepak bola Diego Michels. Namun, jalan cerita cinta Nikita agaknya tak berbanding lurus dengan karirnya yang cemerlang. Lalu apa yang menjadi alasan kandasnya hubungan Nikita dengan teman dekatnya itu? Karena apa ya, mungkin pengen, kalau pacarnya kan pengennya kayak ketemu terus. Habis itu kalau misalkan lagi ada masalah, maunya pacar gitu. Cuma kalau misalkan long distance kan kayak gak ada tempat untuk bersandar atau sekalian macem kan. Jadi kayak gimana masalah harus hubungannya lewat gadget terus. Jadi mungkin itu yang gak bisa terus-menerus seperti itu. Mungkin memang ada rumor seperti itu dan aku gak tahu itu benar atau enggak. Dan memang ya mau gimana kalau emang gak jodoh ya, masih harus dipaksain gitu. Jadi yaudah, mendingan kita berpisah baik-baik. Sebagai ibu, Yorah memang memaklumi masa remaja sang putri yang memang diberi kebebasan untuk berteman dengan siapapun. Namun tetap dalam batasan kewajaran. Dari dulu ya, Tante biar ngalir aja gimana Niki. Yang penting Niki happy, Niki senang gitu ya. Dan dia, tapi Tante liatin terus ya, sekarang pacarnya siapa gitu ya. Pernah ada pacar yang Tante benar-benar gak suka. Cuma Tante gak bisa maksain ketidaksukaan Tante ini dengan dia gitu. Dia kan di usianya dia bergolak banget gitu ya. Terus Tante temenin, kalau dia pergi sama itu cowoknya, Tante temenin. Dan apapun dia omongin sama infotainment, Tante hadapin. Sebenernya Tante gak suka. Cuma bagaimana ini, membalikan hati anak Tante dengan cepat kan susah. Tante percaya kekuatan doa gitu. Kasih yang terbaik buat Niki kita. Jauhkan dengan cara yang baik, kalau memang yang sebelahnya tidak baik. Saya bilang gitu. Saya pepet, terus kemana mereka pergi. Itu mungkin orang juga tahu siapa. Sampai punya kasus saya pepet juga. Saya jadikan dia anak saya gitu loh ya. Karena kalau saya lepas, saya omelin Niki, Tante dia pergi mbak. Dia lari gitu ya, gimana. Makanya saya deketin juga, saya kasih pengertian. Ini gak bagus, cuman saya liatin aja. Jadi, sama si cowok juga saya bilangin gitu ya. Tapi kan akhirnya Tuhan mendengar doa kita gitu. Mungkin dia bukan yang terbaik buat Niki. Dipisahkan dengan cara yang baik. Satu, kalau saya bilang sama Niki, kalau mau milih teman hidup ya atau milih apa tuh, agamanya dulu kan. Agamanya dulu, itu beda agama gitu. Agamanya dulu dan semua orang juga tahu gimana orangnya kan. Cuman ini namanya remaja lagi cinta-cintaan, susah banget dibilangin. Tapi kita dari hati, kita ikutin kemana dia pergi, sampai dia juga pusing kalian, nonton aja ada Tante. Kan orang ada bilang, oh dia pergi sama si ini ke Eropa berdua. Gak mungkin lah. Nonton aja sama Tante gitu. Cuman, Tante gak bisa ngomong apa, anak kita public figure. Di hujat sana-sini kita hanya bisa nelen, ya kan. Yang tahu kan kita. Udah. Akhirnya lama-lama putus. Terus dengan cara yang baik gitu. Tak mau terus terpuruk, Niki memang kini diketahui dekat dengan seorang pengusaha muda asal Pulau Dewata Bali. Lewat beberapa postingan di Instagramnya, tak jarang pelantun laguku tetap menanti ini, menulis caption yang romantis seperti, Me and my lunch date. Atau sebuah hadiah istimewa di hari Valentine bertuliskan, I ask him flower, he give me McCartney. Lalu, seperti apa sosok pendamping yang menjadi kriteria seorang Niki Tawili? Apapun yang diberikan, pokoknya yang baik untuk saya dan mama saya itu aja. Namanya hubungan anak muda, jadi mama kayak ngerti ya, putus nyambung itu hal biasa gitu. Dan seperti ini juga, jadi mama kayak, kalau mama itu yang terbaik, dulu kamu yang terbaik, yaudah lakukan. Sedikasihnya aja, kalau memang sekarang pun saya masih fan sebagai single lady, yaudah kenapa enggak. Karena kan kalau kita udah memilih sesuatu, pastikan ada kayak kita ngerasain mungkin kehilangan atau apa. Cuma ya, itu pilihan kita gitu memang. Apapun yang terjadi, kita harus menerimanya. Karena kita udah memilih itu. Love me like you do, la la love me like you do.